Intro Program studi pendidikan tata buka Mengangkat tema Eksplorasi pangan lokal untuk kelompok stunting barita 3 sampai dengan 5 tahun Dengan daftar dosen pengampu Uji Astuti, SPD, MPD Dokteranda Wayuningsi, MPD Dokteranda Rosida, MSI Oktav Yanti Paramita, SPD, MSC Stunting atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir Menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia Ironisnya stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal Namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan Ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penumbang terbanyak anak stunting di dunia Saat ini terdapat kurang lebih 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi atau stunting Sebagai pembuka kita lihat sejumlah data dan fakta terkait dengan kesehatan anak kita Yang bisa dikatakan sang Eh lihat nih hasil seminar kemarin tentang ban lokal Iya nih ban lokal kan jarang dimanfaatin ya Iya sayang banget padahal banyak fungsinya Gimana kalau kita nyitain sesuatu biar bisa dimanfaatin Setuju setuju Bener kok bos Hai teman-teman Halo Sekarang bagaimana apa ini? Ini lagi bahas bahan lokal Indonesia Oh kebetulan banget Kemarin aku lihat berita tentang stunting Kalau di Indonesia itu masih banyak kasusnya Terutama pada berita 3-5 tahun Wah ya tuh banyak Karena kalau kita mau buat suatu biar Dari ban lokal untuk anak stunting Yang boleh beri Ini bagus tuh Terima kasih telah menonton! 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 Sintia Ardiani Susanto Haninditya Puspita Arun Kelab pertat ubi ungu terinspirasi dari salah satu makanan khas manado Kelabing sendiri berbahan dasar tepung mokab, Ubi ungu, susu, air kelapa muda, dan daging kelapa muda Dengan kandungan gizi persajiannya 30 gram karbohidrat, 9 gram protein, 12 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 227 miligram kalsium Gemapang Gemapang terinspirasi dari salah satu jajanan street food terkenal dari negara Korea Selatan yaitu Geranpang Gemapang merupakan kudapan yang tinggi protein Menggunakan bahan dasar mixed vegetable, keju, hingga ikan dori untuk isian Tiap porsinya gemapang mengandung 14 gram karbohidrat, 13 gram protein, 11 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 56 miligram kalsium Farah Nordiani Double sweet potato carrot roll with milk sauce terinspirasi dari kudapan tradisional yaitu kue putri mandi Menggunakan bahan lokal yaitu ubi ungu dan tepung beras ketan dengan isian berbahan dasar ubi jalar kuning dan wortel Tiap porsinya, double sweet potato carrot roll with milk sauce mengandung 21 gram karbohidrat, 2 gram protein, 0,4 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 44 miligram kalsium Fioni Kaisari Hasnaini Kish puree sweet potato adalah makanan yang terinspirasi dari jenis pai gurih berbahan dasar tepung terigu yang diganti dengan bahan utama ubi ungu Pai ini memiliki rasa yang gurih dengan tambahan isian daging ayam serta brokoli Produk ini memiliki kandungan gizi persajian sebesar 89 gram karbohidrat, 32 gram protein, 17 gram lemak, 6 miligram zat besi, dan 172 miligram kalsium Biskuit guguma cheesecake terinspirasi dari kukis karakter yang dibadukan dengan isian dari labu cheesecake Bahan dasarnya sendiri adalah tepung ubi ungu dan ayam cincang serta memiliki kepaduan rasa gurih dan manis Tiap sajian biskuit guguma cheesecake mengandung 35 gram karbohidrat, 11 gram protein, 27 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 70 miligram kalsium Dita Adisti Dianantari White sweet potato wheat tilapia fish brule bomb terinspirasi dari resep makanan kekinian dalam buku Snack It Up oleh Ayudhya Hrespati Makanan ini berbahan dasar ubi jalar putih yang dibadukan dengan ikan tilapia, tahu, keju, dan susu Kandungan gizi kudapan ini meliputi 19 gram karbohidrat, 9 gram protein, 6 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 104 miligram kalsium Aria Desta Bimantara PSPPC adalah kudapan yang berinspirasi dari bola-bola ubi yang dibadukan dengan isian kentang dan keju Kudapan ini berbahan dasar ubi ungu dan juga kentang Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 79 gram karbohidrat, 7 gram protein, 2 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 90 miligram kalsium Tegar Ageng Prakosa Rusuitor merupakan sikatan dari brule sweet potato and red bean yang berbahan dasar ubi madu dan kacang merah Mengandung nilai gizi sebanyak 54 gram karbohidrat, 12 gram protein, 5 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 106 miligram kalsium Anissa Khomida Bolu gulung mokaf keju merupakan sponge cake yang dicetak segi 4 tipis dengan inovasi penggunaan tepung mokaf sebagai bahan dasar utama dengan kombinasi polesan rogut keju di dalamnya Yang menjadikan bolu gulung ini berbeda dengan kandungan gizi persajian yaitu 33 gram karbohidrat, 6 gram protein, 13 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 46 miligram kalsium Mestika Ning Pertiwi Stimok adalah makanan yang terinspirasi dari sous maker Kudapan ini berbahan dasar tepung mokaf yang kemudian dipadukan dengan chicken rogut Kandungan gizi persajian Stimok yaitu 24 gram karbohidrat, 8 gram protein, 11 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 87 miligram kalsium Nadiro Hidayati Cikini merupakan kudapan yang terinspirasi dari pancake Kudapan ini menggunakan bahan pangan lokal yaitu tepung mokaf sebagai bahan dasarnya Dalam tiap sajiannya kudapan ini mengandung gizi berupa 34 gram karbohidrat, 9 gram protein, 12 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 35 miligram kalsium Nur Aini Novia Astuti Mokaf Cake Roll with Purple Sweet Jam Crouch Filling terinspirasi dari bolu gulung dengan bahan dasar tepung mokaf sebagai pengganti tepung terigu Yang dibadukan dengan selai ubi ungu sebagai bahan pangan lokal Nilai gizi persajiannya mengandung 34 gram karbohidrat, 7 gram protein, 15 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 66 miligram kalsium Bukus mu aja terinspirasi dari bolu kukus Bukus mu aja berbahan dasar tepung mokaf dengan isian rogut berbahan dasar ayam dan jamur Sehingga meningkatkan nilai gizi untuk anak stunting Setiap porsinya mengandung 15 gram karbohidrat, 6 gram protein, 8 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 40 miligram kalsium Musa keke terinspirasi dari semprong dua warna Musa keke terbuat dari adonan tepung mokaf yang dibadukan dengan pisang, daun kelor, dan keju Budapan ini berbentuk segitiga seperti kreps dan memiliki dua warna berbeda pada tiap sisinya Tiap satu buah musa keke mengandung 8 gram karbohidrat, 1 gram protein, 3 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 19 miligram kalsium Susmaker Mokaf Fit Green Green Filling merupakan modifikasi dari susmaker Susmaker adalah sejenis kek yang gurih dengan basic sponge cake Bahan dasarnya adalah tepung mokaf dengan isian kumbu kacang hijau Dalam satu porsi mengandung 34 gram karbohidrat, 8 gram protein, 8 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 54 miligram kalsium Patricia Putri Oktaviani Bakpia abon kanju yaitu kudapan yang terinspirasi dari bakpia patok khas daerah istimewa Yogyakarta Lalu dibodifikasi menggunakan bahan pangal lokal Indonesia berupa tepung mokaf dengan isian yang sebelumnya manis Diganti dengan isian gurih yaitu abon yang terbuat dari ikan tenggiri, wortel, dan keju Tiap porsinya mengandung 32 gram karbohidrat, 13 gram protein, 21 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 200 miligram kalsium Balu kukus mokaf jagung dan keju adalah makanan yang terinspirasi oleh film komedi Minion Yaitu makhluk berbentuk kapsul berwarna kuning yang mengemaskan Makanan ini berbahan dasar tepung mokaf dan jagung pipil Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 4 gram karbohidrat, 2 gram protein, 2 gram lemak, 0,4 miligram zat besi, dan 82 miligram kalsium Juita Dwi Murtisari Kafkena terinspirasi dari pai susu yang terkenal di Bali Produk inovasi ini berbahan dasar dari tepung mokaf dikombinasikan dengan tepung kedelai Kafkena memiliki aroma yang berjiri khas dari tepung mokaf Rasa fly yang unik karena terbuat dari campuran buah naga, susu, dan keju Produk ini memiliki kandungan gizi persajian sebesar 31 gram karbohidrat, 9 gram protein, 18 gram lemak, 4 miligram zat besi, dan 116 miligram kalsium Siti Akila Habibah Wokafsu merupakan modifikasi dari kudapan supestri Bahan dasar produk ini menggunakan tepung mokaf dan berbagai sayuran Dalam satu porsi wokafsu mengandung 18 gram karbohidrat, 7 gram protein, 8 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 63 miligram kalsium Mokaf Pancake adalah kue yang terinspirasi dari pancake Jepang Inovasi yang dilakukan yaitu dengan mengganti bahan dasar lokal tepung terigu menjadi tepung mokaf dan tepung ngacang merah Lalu disiraf la ubi ungu di atasnya Sehingga pancake menjadi lembut dan bergizi Setiap sajian pancake ini mengandung 36 gram karbohidrat, 6 gram protein, 7 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 62 miligram kalsium Mohamad F. Rizal Mokafro Fish with Tofu adalah makanan yang terinspirasi dari risol ayam yang dibadukan dengan ikan nila Makanan ini berbahan dasar tepung terigu, ikan nila, dan tahu Produk ini memiliki kanduan gizi persajian yang sebesar 435 kilokalori energi total, 53 gram karbohidrat, 13 gram protein, 7 gram lemak, dan 15 miligram zat besi Dini Savitri Pancake Putatus with Vegetables terinspirasi dari kudapan pancake manis Menggunakan bahan lokal kentang serta aneka sayuran dengan diberikan penambahan sayuran mix yang berbarna warni seperti buncis, jagung, dan wortel Tiap porsinya mengandung 23 gram karbohidrat, 7 gram protein, 20 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 97 miligram kalsium Natasha Evrila Arianto Potato tofu skutel with brokar cheese terinspirasi dari salah satu street food negara Belanda yang cukup terkenal yaitu makaroni skutel Makanan ini berbarna dasar kentang dan tahu yang dikompensikan dengan ayam, kornet, saus keju, wortel, dan brokoli Tiap porsinya mengandung gizi 6 gram karbohidrat, 14 gram protein, 10 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 181 miligram kalsium Valeria Dermawan Zebuah Chicken potato cheese merupakan makanan ringan yang terinspirasi dari berbagai olahan kentang yang dapat dibuat menjadi cemilan Olahan ini berbahan dasar kentang yang dibadukan dengan ayam dan keju serta berbagai sayuran Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 11 gram protein, 32 gram karbohidrat, 8 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 37 miligram kalsium Yohana Dea Wibowo Maked potato, seaweed, and beef vegetable terinspirasi dari salah satu jejaran dari negara Belanda yaitu makaroni skutel Menggunakan bahan dasar mixed vegetable, keju, dan daging sapi untuk isian Kemudian di setiap produknya terdapat rumput laut di bagian pinggirnya Tiap porsinya mengandung 14 gram karbohidrat, 13 gram protein, 13 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 56 miligram kalsium Halimatun Hojia Tuk Tonggu adalah kudapan yang terinspirasi dari ketuk bolon magelang Yang dibodifikasi bentuknya seperti tanduk unicorn yang unik dan rasa yang gurih Kudapan ini berbahan dasar singkong Kandungan gizi persajian kudapan ini sebesar 21 gram karbohidrat, 9 gram protein, 14 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 74 miligram kalsium Yuliana Tuna taro with vegetables terinspirasi dari singkong gulung Dengan bahan dasar talas dan ditambahkan ikan tuna dan sayuran Dengan kandungan gizi, 13 gram karbohidrat, 6 gram protein, 8 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 27 miligram kalsium Aris Haryanto Pensik Arba Mumara terbuat dari tepung erorut, sayuran, telur, dan daging ayam Perambahan mesh ubi ungu, rohut ayam, dan keju parut agar dapat meningkatkan nilai gizi untuk anak stunting Dan memanfaatkan bahan lokal Setiap porsinya mengandung 26 gram karbohidrat, 9 gram protein, 13 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 49 miligram kalsium Yuliana Margahayu Purple Sweet Potato Ball terinspirasi dari kudapan Nusantara yaitu klepon Bahan utamanya adalah ubi ungu dan tepung ketan hitam Dan mengganti isian klepon menjadi coklat dan kacang hijau Dalam tiap sajiannya mengandung 43 gram karbohidrat, 23 gram protein, 21 gram lemak, dan 3 miligram zat besi Syafira Putri Agdani Potato Jisrim Kroket adalah kudapan yang berinspirasi dari salah satu menu di Chinese Resto Jadul bernama Udang Lapis Ham Hidangan ini dimodifikasi dengan kentang dan wortel sebagai bahan utamanya Kudapan ini memiliki kandungan nutrisi persajiannya sebesar 49 gram karbohidrat, 20 gram protein, 10 gram lemak, 10 miligram zat besi, dan 116 miligram kalsium Syafa Rahmalia Arifah Coko Pantan Les terinspirasi dari mini pie cake yang sedang tren di kalangan masyarakat Coko Pantan Les berbahan dasar dari tepung mukaf yang dibadukan dengan pandan dan isian flat coklat Bagian atas yang diberikan whipped cream dan taburan sprinkle menambah daya tarik tersendiri Kudapan ini mengandung 21 gram karbohidrat, 4 gram protein, 9 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 37 miligram kalsium Terang bulan kekinian adalah makanan yang terinspirasi dari kue terang bulan jadul yang dibadukan dengan selai kacang merah kekinian Makanan ini berbahan dasar tepung mukaf dan kacang merah Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 178 gram karbohidrat, 12 gram protein, 11 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 30 miligram kalsium Anidira Harza Fitri Chicken muffin with vegetable adalah makanan yang terinspirasi dari muffin ayam jamur berbahan dasar tepung terigu yang diganti dengan bahan utama tepung mukaf Muffin ini memiliki rasa manis dengan tambahan isian jagung, buncis, wortel, serta ayam Produk ini memiliki kandungan gizi persajian sebesar 20 gram karbohidrat, 8 gram protein, 9 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 20 miligram kalsium Ulil Hikmah Rawlut Cookies with Strawberry Cream merupakan kukis rendah gluten dengan isian krim dari buah strawberry Makanan ini berbahan dasar tepung mubi garut, ikan lele, serta buah strawberry Kandungan pada produk persajiannya sebesar 42 gram karbohidrat, 4 gram protein, 16 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 240 miligram kalsium Ilma Mudia Mikabon adalah kudapan yang terinspirasi dari kek abon yang diinovasikan dengan abon ikan dengan penambahan puree kentang Makanan ini berbahan dasar tepung terigu, kentang, dan abon ikan Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 112 gram karbohidrat, 29 gram protein, 77 gram lemak, 8 miligram zat besi, dan 250 miligram kalsium Siti Husnul Khotima Makarel Tuna Bolognese Cupcake adalah kudapan yang terinspirasi dari kudapan cupcake manis Kudapan ini memiliki cita rasa khas bolognese yang dalam penyajiannya dipadukan dengan herb cream cheese Kudapan ini berbahan dasar dari ikan tongkol Persajian kudapan ini mengandung 14 gram lemak, 8 gram protein, 8 gram karbohidrat, 58 miligram kalsium, dan 1 miligram zat besi Lutfi Multazam Kamal Purnama Muffin brokoli dan tongkol terinspirasi dari makanan muffin yang berasal dari Inggris Lalu dibodifikasi menggunakan bahan lokal Indonesia yaitu ikan tongkol Makanan ini berbahan dasar tepung terigu, ikan tongkol, dan brokoli Tiap porsi muffin brokoli dan tongkol ini mengandung 21 gram karbohidrat, 12 gram protein, 12 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 16 miligram kalsium Fish red bean roll adalah makanan yang terinspirasi dari nugget yang dipadukan dengan keju dan roti tawar Makanan ini berbahan dasar ikan tongkol dan tepung mokaf Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 292 kilokalori energi total, 12 gram karbohidrat, 17 gram protein, 17 miligram zat besi, dan 2 miligram kalsium Farihal Lutfiya Azhara Tato Teh Pavi Pie terinspirasi dari Zupa Zup Makanan ini mengedepankan bahan lokal sebagai unggulannya yaitu tepung talas, ikan tongkol, dan tempek Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya yaitu 14 gram karbohidrat, 9 gram protein, 3 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 19 miligram kalsium Kekowrap, kudapan ini terinspirasi dari kudapan kekenian yang berasal dari Turki yaitu kebab yang populer di kalangan anak-anak Kekowrap berbahan dasar daging ikan lele, jagung, wortel, dan kacang kedelai Kekowrap dalam sajian setiap porsi mengandung 43 gram karbohidrat, 18 gram protein, 16 gram lemak, 8 miligram zat besi, dan 226 miligram kalsium Tutik Ningsi Rainbow Laker Teresa terinspirasi dari Laker Asin yang berbahan dasar tepung upi ungu, tepung labu kuning, serta abon ikan lele Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 20 gram karbohidrat, 6 gram protein, 10 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 39 miligram kalsium Muiza Nurisma Prasnasari Dim Sum Inisa Koketa merupakan kudapan yang terinspirasi dari dim sum sioma ayam khas Tionghoa Kudapan ini berbahan dasar daging ikan lele, dan kulit kembang tahu Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 9 gram karbohidrat, 16 gram protein, 7 gram lemak, 6 miligram zat besi, dan 120 miligram kalsium Alivia Mila Sartika Potato Fish Bowl adalah makanan yang terinspirasi dari potato bowl yang dipadukan dengan ikan patin tinggi protein Makanan ini berbahan dasar kentang, ikan patin, dan tahu Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 28 gram karbohidrat, 12 gram protein, 4 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 94 miligram kalsium Hany Fahma Daniela Mopafinus merupakan kudapan yang terinspirasi dari panekuk asal Jerman yang dibadukan dengan isian rogut ikan gabus Kudapan ini mengandung bahan pangan lokal yaitu tepung mokaf dan ikan gabus sebagai bahan dasarnya Dengan kandungan gizi persajiannya 15 gram karbohidrat, 8 gram protein, 7 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 167 miligram kalsium Bangkuhu merupakan singkatan dari bandeng ayam bukus kulit tahu Kudapan ini terinspirasi dari ekado ayam Produk inovasi ini berbahan dasar dari ayam yang dikombinasikan dengan ikan bandeng dan kacang-kacangan Dalam satu porsi bangkuhu mengandung 15 gram karbohidrat, 28 gram protein, 16 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 45 miligram kalsium Alvira Bella Savitri Happiness Purple Shaumai terinspirasi dari resep dimsum ayam udang Inovasi yang dilakukan dalam pembuatan resep ini yaitu adanya penambahan bahan-bahan seperti ikan kekap, saute mushroom, dan daun katuk Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 25 gram karbohidrat, 9 gram protein, 8 gram lemak, 18 miligram kalsium, dan 1 miligram zat besi Mikhail Cahyo Gumilar Sutan Tropical terinspirasi dari sushi di daerah Kyoto, Jepang, dan Semar Mendem dari Semarang, Jawa Tengah Sutan Tropical berbahan dasar beras ketan Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 261 gram karbohidrat, 61 gram protein, 57 gram lemak, 0,3 miligram zat besi, dan 14 miligram kalsium Mutiara Efrina Octavianti Bread tart with chicken and vegetable Hidangan ini terinspirasi dari bread tart lights Hidangan ini berbahan dasar roti gandum yang dipadukan dengan daging ayam dan sayur-sayuran Produk ini mengandung gizi 11 gram karbohidrat, 6 gram protein, 11 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 27 miligram kalsium Artina Nurillahi Suryadiva Sego Burger terinspirasi dari makanan cepat saji terkenal yaitu burger Kudapan ini berbahan dasar daging giling yang dicampur tempe dan wortel serta dilengkapi keju dan selada Dalam seporsi Sego Burger mengandung 35 gram karbohidrat, 24 gram protein, 17 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 69 miligram kalsium Ike Nur Hayati Cipom Nugget terinspirasi dari nugget ayam Produk inovasi nugget ini menggunakan bahan dasar ayam yang dikombinasikan dengan labu, kacang polong, wortel, serta diberi isian telur Produk ini memiliki kandungan gizi bersajiannya sebesar 3 gram karbohidrat, 3 gram protein, 7 gram lemak, 13 miligram zat besi, dan 50 miligram kalsium Anissa Romadona Widodo Chicken Kekunat Krakoetel with Nekavia Terinspirasi dari kudapan klapertat khas Manado dan Shu'a Krakelin yang dikreasikan menjadi kudapan kudih dengan bentuk kura-kura Berbahan dasar ayam dan kelapa muda, produk ini mengandung 14 gram karbohidrat, 6 gram protein, 12 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 68 miligram kalsium Nur Liana Bapak Kukis adalah kudapan yang berbahan dasar tepung biji nangka dan dipadukan dengan abon ikan patin sebagai isian dan taburannya Produk ini memiliki kandungan gizi bersajiannya sebesar 32 gram karbohidrat, 4 gram protein, 13 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 71 miligram kalsium Ria Destiana Pumpkin Seed Snack with Corkfish Filling adalah makanan yang terinspirasi dari kudapan tradisional Kweku yang dipadukan dengan ikan gabus khas Indonesia Makanan ini berbahan dasar tepung biji labu kuning dan ikan gabus sebagai isian dalamnya Produk ini memiliki kandungan gizi bersajian 61 kilokalori energi total, 5 gram protein, 10 gram karbohidrat, 0,3 gram lemak, dan 0,3 miligram zat besi SRI RAHAYU Souffle Pancake Kurma adalah makanan yang terinspirasi dari souffle pancake khas Jepang Kudapan ini berbahan dasar tepung mokaf dan kurma Produk ini memiliki kandungan gizi bersajiannya sebesar 82 gram karbohidrat, 14 gram protein, 21 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 250 miligram kalsium Muhammad Ismail Honey Apple Pie with Banana Custard adalah kudapan yang terinspirasi dari salah satu produk brand franchise terkenal di Indonesia Yaitu McDonald's Apple Pie Produk ini berbahan dasar buah apel dan pisang Dalam satu sajiannya produk ini mengandung 43 gram karbohidrat, 5 gram protein, 21 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 112 miligram kalsium Revan Wisnu Murtihari Chicken tofu rollade terinspirasi dari makanan rollade yang berasal dari Eropa Lalu dimodifikasi menggunakan bahan lokal Indonesia yaitu tahu Bahan utama dari rollade ini adalah daging ayam dan tahu putih Tiap porsi dari makanan chicken tofu rollade ini mengandung 3 gram karbohidrat, 11 gram protein, 8 gram lemak, 3 miligram zat besi, dan 59 miligram kalsium Rose Yulianca Latofu terinspirasi dari kudapan steam tahu yang menjadi kudapan khas yang sering digunakan untuk kelopau sehari-hari Produk inovasi Latofu ini berbahan dasar tahu putih yang dikombinasikan dengan telur bebek Tiap sajian Latofu mengandung 7 gram karbohidrat, 8 gram protein, 12 gram lemak, 4 miligram zat besi, dan 150 miligram kalsium Muhammad Nurul Huda Milk pudding with green green bubbles merupakan makanan yang terinspirasi dari boba-boba kekinian Produk ini terdiri dari boba yang terbuat dari kacang hijau dan agar-agar Produk ini memiliki kandungan kizi persajian sebesar 23 gram karbohidrat, 5 gram protein, 1 gram lemak, 0,2 miligram zat besi, dan 37 miligram kalsium Karisma Aulia Kukis Red Bean Choco Berry Chromeflex merupakan makanan yang terinspirasi dari kukis choco chips Yang dibodifikasi dengan bahan dasar kacang merah berisihan coklat yang dipadukan dengan strawberry, cranberry, dan balutan krumflex Dengan kandungan kizi persajiannya sebesar 18 gram karbohidrat, 4 gram protein, 6 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 14 miligram kalsium Widya Eka Utam Bobucang, terinspirasi dari putu bambu karakter yang dibadukan dengan adonan bolu yang diberi kombinasi isian kacang hijau dan gula merah Bahan dasarnya sendiri adalah tepung mokak dan kacang hijau, serta memiliki rasa manis Tiap sajian Bobucang mengandung 54 gram karbohidrat, 12 gram protein, 37 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 161 miligram kalsium Ulva Aulia Deconstructed Rolade adalah kudapan tinggi protein yang terinspirasi dari rolade ayam, berbahan dasar telur dan daging ayam Dibadukan dengan sayuran dan topping purple mashed potato yang manis sehingga menambah perpaduan cita rasanya Memiliki kandungan gizi, 418 kilokalori energi, 23 gram karbohidrat, 20 gram protein, dan 22 gram lemak Produk minuman Purple sweet potato milk cheese with peanut terinspirasi dari es jeli mangga Dinovasikan dengan bahan dasar ubi ungu dan penambahan kacang tanah sebagai sumber protein abati dan bahan lokal Minuman ini mengandung 192 gram karbohidrat, 17 gram protein, 21 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 56 miligram kalsium Susu Bobibu Sibuna Terinspirasi dari minuman kekinian susu boba Produk inovasi ini berbahan dasar ubi ungu dan dibadukan dengan sirup buah naga untuk meningkatkan nilai gizi dan mempercantik warna minuman Setiap posi mengandung 29 gram karbohidrat, 8 gram protein, 10 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 315 miligram kalsium Guguma Milk Almond with Jelly Fruits and Vegetables Terinspirasi dari minuman yang berbahan dasar ubi ungu yang dibadukan dengan jeli biasa Kemudian diinovasikan dengan membuat jeli dari buah dan sayur Bahan utama dalam minuman ini adalah ubi ungu kukus Tiap sajiannya mengandung 67 gram karbohidrat, 7 gram protein, 13 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 66 miligram kalsium Sweet Porridge Layer Terinspirasi dari kolak ubi ungu yang disiram sirup gula Lalu diinovasikan menjadi lapisan bubur sum-sum ubi ungu, bubur kacang hijau, dan smoothie mangga Lalu disiram dengan kuah susu sehingga menjadi produk yang kaya akan zat gizi Tiap sajian Porridge Layer ini mengandung 38 gram karbohidrat, 4 gram protein, 2 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 80 miligram kalsium Ice Taro Carrot Sakwan with Cream Cheese Terinspirasi dari minuman khas Tegal yang dimodifikasi dengan menggunakan bahan lokal ubi ungu Dan dibadukan dengan topping tepung ketela Tiap porsinya Ice Taro Carrot Sakwan ini mengandung 33 gram karbohidrat, 4 gram protein, 11 gram lemak, 4 miligram zat besi, dan 158 miligram kalsium Cuma Sang Buske Cuma Sang Buske Terinspirasi dari kuda pancenil dan bubur sum-sum Produk ini berbahan dasar tepung ketan dan ubi ungu serta pisang yang telah dikukus dan dihaluskan Setiap porsi Cuma Sang Buske ini mengandung 88 gram karbohidrat, 8 gram protein, 5 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 315 miligram kalsium Smoothies Bow Biju Smoothies Bow Biju merupakan minuman yang terinspirasi dari minuman kekinan boba Lalu dibodifikasi menggunakan bahan pangan lokal berupa ubi jalar orange sebagai bahan pembuatan boba Maupun bentuk capuran susu dalam minuman Tiap porsinya Smoothies Bow Biju mengandung 42 gram karbohidrat, 10 gram protein, 14 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 405 miligram kalsium Double Sweet Potato Sweet Orange Jelly Terinspirasi dari minuman asal Korea yaitu guguma latte Menggunakan bahan dasar kentang dengan isian jeli jeruk segar serta dengan penambahan whipping cream berbahan dasar ubi ungu Tiap porsi minuman ini mengandung 75 gram karbohidrat, 10 gram protein, 17 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 265 miligram kalsium Bona, terinspirasi dari es pisang hijau Minuman ini berbahan dasar dari pisang raja yang dikombinasikan dengan tepung mokaf, tepung beras, dan susu skim Tiap porsi Bona mengandung 172 gram karbohidrat, 15 gram protein, 4 gram lemak, 9 miligram zat besi, dan 319 miligram kalsium Minuman ini terinspirasi dari minuman kekinian yang berasal dari Thailand yaitu thai ti boba Bilaje cheese berbahan dasar pit merah yang kaya antioksidan ditambahkan dengan susu Dipadukan dengan jeli yang terbuat dari sari bunga telang, daun cincau, wortel, dan buah naga Minuman ini mengandung 58 gram karbohidrat, 13 gram protein, 21 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 337 miligram kalsium Beet and banana millet crabs merupakan kudapan yang mengambil inspirasi dari dessert kekinian millet crabs Berbahan dasar beetroot, pisang, dan juga kacang hijau yang tinggi protein dan juga enak Memiliki kandungan gizi yang tinggi yaitu 594 kilokalori energi, 92 gram karbohidrat, 19 gram protein, dan juga 17 gram lemak Dragon fruit with fruity caviar adalah minuman yang terinspirasi dari jus buah naga dengan perpaduan topping with cream dan fruity caviar Yang dibuat dengan teknik gastronomi molekuler Minuman ini berbahan dasar buah naga Kandungan gizi persajian minuman ini sebesar 21 gram karbohidrat, 7 gram protein, 5 gram lemak, 0,3 miligram zat besi, dan 134 miligram kalsium Jelaku jesuga merupakan minuman modifikasi dari jeli labu kuning, susu, serta smootis buah naga dengan penambahan sari kedelai Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 79 gram karbohidrat, 46 gram protein, 27 gram lemak, 18 miligram zat besi, dan 71 gram kalsium Jeliko Korean Dragon Fruit with Cheese Milk terinspirasi dari salah satu minuman yang terkenal dari negara Korea Selatan Yaitu Korean Meat Strawberry Minuman ini berbahan dasar dari buah naga yang dikombinasikan dengan jeli daging kelapa, whipped cream, dan susu keju Tiap porsinya mengandung gizi 28 gram karbohidrat, 32 gram protein, 25 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 21 miligram kalsium Dragon Ice with Gels and Green Beans Dengan inspirasi dari es dogar yang berasal dari Cirebon Minuman ini terbuat dari buah naga dengan isian agar-agar labu kuning, agar-agar jagung, dan kacang hijau Dalam tiap sajiannya, minuman ini mengandung gizi berupa 82 gram karbohidrat, 11 gram protein, 8 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 166 miligram kalsium Sweet smoothie kurma pisang Merupakan minuman sehat dengan perpaduan buah kurma dan pisang yang ditambah dengan fresh milk yang kemudian dihaluskan Dengan kandungan gizi persajian yaitu 65 gram karbohidrat, 8 gram protein, 8 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 257 miligram kalsium Banana Bean with Bayam adalah sebuah minuman smoothie Banana Bean with Bayam menggunakan buah seperti pisang, kacang, dan bayam sebagai bahan dasarnya Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 27 gram karbohidrat, 27 gram protein, 21 gram lemak, dan 15 miligram zat besi Coban pudring Terinspirasi dari minuman kekinian puding sedot yang disukai anak-anak Produk inovasi coban pudring ini memadukan silti puding rasa coklat dengan susu pisang sebagai bahan dasarnya Dalam satu porsi coban puding memiliki nilai gizi sebesar 64 gram karbohidrat, 11 gram protein, 18 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 386 miligram kalsium Avocado Cheese Make with Ice Cream Strawberry adalah minuman modifikasi dari jus alpukat Minuman ini menggunakan bahan seperti alpukat, susu, keju, dan strawberry sebagai bahan dasarnya Dengan kandungan gizi persajian sebesar 7 gram protein, 27 gram karbohidrat, 7 gram lemak, dan 2 miligram zat besi Avocado Smoothies with Mango Beba Transpirasi dari Avocado Smoothies Produk inovasi ini berbahan dasar buah alpukat, susu, dan boba dari buah mangga Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 127 gram karbohidrat, 12 gram protein, 23 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 413 miligram kalsium Turkado Puding Turkado Puding Terinspirasi dari kudapan puding yang dimodifikasi dengan bentuk seperti kura-kura Pengambilan nama turkado sendiri diambil dari 2 suku kata yang digabung Antara lain yaitu turtle dan avocado Kudapan ini berbahan dasar puding susu dan buah avocado Tiap porsi dari kudapan turkado puding ini mengandung 53 gram karbohidrat, 2 gram protein, 20 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 20 miligram kalsium Strawberry Creamy with Strawberry Boba Minuman ini terinspirasi dari minuman Fresh Shocking Strawberry Dikreasikan dengan susu almond, strawberry jam, dan menambahkan boba dari strawberry Produk ini mengandung gizi 36 gram karbohidrat, 9 gram protein, 19 gram lemak, dan 220 miligram kalsium Sunshine Strawberry adalah minuman sehat dengan menggunakan teknik layer yang terdiri dari strawberry jam, agar sari wortel, agar sari brokoli, dan susu pisang Sunshine Strawberry mengandung 59 gram karbohidrat, 14 gram protein, 21 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 340 miligram kalsium Susu boba mangga Susu boba mangga, terinspirasi dari minuman susu jelly yang dimodifikasi dengan menggunakan bahan lokal buah mangga yang dibuat menjadi boba Minuman ini berbahan dasar susu, buah mangga, dan buah naga Tiap porsi susu boba mangga mengandung 21 gram karbohidrat, 5 gram protein, 12 gram lemak, 4 miligram zat besi, dan 118 miligram kalsium Berman flow juicy, terinspirasi dari beras kencur yang dibadukan dengan jus mangga Produk ini berbahan dasar beras kencur yang terbuat dari kayu manis, kapulaga, beras, jahe, dan kencur, dan ditambahkan jus mangga Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 175 gram karbohidrat, 3 gram protein, 0,4 gram lemak, 0,3 miligram zat besi, dan 10 miligram kalsium Pumpu latte, terinspirasi dari puding labu kuning yang dibadukan dengan coklat Puding ini berbahan dasar labu kuning dan susu cair Kandungan gizi persajian pumpu latte, yaitu 30 gram karbohidrat, 6 gram protein, 9 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 132 miligram kalsium Kelabu milk, berinspirasi dari wedang isi, yaitu wedang asli yang berasal dari Jawa Timur Minuman ini berbahan dasar susu tanpa lemak, labu kuning, dan krim keju Dengan kandungan gizi persajiannya 110 gram karbohidrat, 15 gram protein, 5 gram lemak, 4 miligram zat besi, dan 111 miligram kalsium Honey apple carrot sour adalah minuman yang terinspirasi dari salah satu jenis koktel yang cukup terkenal di Eropa, yaitu bestan sour Minuman ini menggunakan sari buah apel dan sari wortel sebagai bahan utamanya Untuk kandungan gizi persajiannya, yaitu 35 gram karbohidrat, 2 gram protein, 1 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 58 miligram kalsium Bandana coklat mousse, terinspirasi dari hedang Perancis mousse au chocolat yang sangat populer Minuman ini berbahan dasar coklat leleh, susu, dan telur bebek yang dikocok lalu dimasak, kemudian dicampur hingga teksturnya lembut Dissert ini disajikan dengan filling pisang ambon Tiap sajian bandana coklat mousse mengandung 23 gram karbohidrat, 6 gram protein, 15 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 96 miligram kalsium Boca Blue Cheese, terinspirasi dari minuman cisti boba dan buah carica Olahan susu evaporasi dengan boba buah carica dan topping cheese foam yang dicampurkan dengan bunga telang Produk ini mengandung 90 gram karbohidrat, 24 gram protein, 26 gram lemak, 6 miligram zat besi, dan 852 miligram kalsium Pupop Gijoli, terinspirasi dari minuman yang berbahan dasar kopi susu yang dipadukan dengan permain dalgona Bahan utama dalam minuman ini adalah lama kukus dan susu skim Tiap sajian Pupop Gijoli mengandung 79 gram karbohidrat, 12 gram protein, 6 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 410 miligram kalsium Almond Milk Choco Berry with Carrot Wheat Cream Almond Milk Choco Berry with Carrot Wheat Cream merupakan minuman dengan boba berbahan dasar kacang merah Dipadukan jus strawberry dengan susu almond serta whipped cream dari sari wortel Yang memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 692 gram karbohidrat, 41 gram protein, 34 gram lemak, 8 miligram zat besi, dan 420 miligram kalsium Red Bean Milk Boba adalah produk minuman yang terinspirasi dari minuman kekinian yaitu brown sugar boba Minuman ini dipodifikasi dengan kacang merah sebagai bahan utama dalam pembuatan boba serta penambahan susu segar di dalamnya Minuman ini memiliki kandungan nutrisi persajiannya sebesar 38 gram karbohidrat, 65 gram protein, 77 gram lemak, 13 miligram zat besi, dan 156 miligram kalsium Minuman kacang merah adalah sebuah minuman yang berasal dari Jakarta Minuman ini menggunakan rempah seperti kacang merah dan susu sebagai bahan dasarnya Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 47 gram karbohidrat, 20 gram protein, 9 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 110 miligram kalsium Sameja merupakan sikatan dari sari kacang merah, kaviar, kacang hijau Sameja merupakan sikatan dari sari kacang merah, kaviar, kacang hijau Minuman ini terinspirasi dari sari kacang hijau Produk inovasi ini berbahaya dasar dari kacang merah yang dikombinasikan dengan kaviar yang terbuat dari kacang hijau Dalam satu kursi sameja, mengandung 96 gram karbohidrat, 15 gram protein, 1 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 56 miligram kalsium Happy Com Terinspirasi dari resep es kacang merah asal Palembang Happy Com ini menggunakan kacang merah atsuki yang dibuat seperti pasta sebagai bahan dasarnya Produk ini memiliki kandungan gizi bersajanya sebesar 25 gram karbohidrat, 9 gram protein, 8 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 18 miligram kalsium Mangbin Puding Layar Merupakan puding manis yang terinspirasi dari berbagai olahan jelly atau puding yang sangat digemari di kalangan balita Olahan ini berbahan dasar kacang hijau yang dipadukan dengan susu dan buah Produk ini memiliki kandungan gizi bersajanya sebesar 5 gram protein, 36 gram karbohidrat, 5 gram lemak, 5,6 miligram zat besi, dan 156 miligram kalsium Green Bean Puding with Broad Sugar Crown Sauce Merupakan series puding yang berinspirasi dari puding lumut Puding ini berbahan dari kacang hijau dengan saus gula merah serta jagung Produk ini memiliki kandungan gizi bersajanya sebesar 70 gram karbohidrat, 8 gram protein, 8 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 270 miligram kalsium Magbini terinspirasi dari puding kacang hijau Magbini memiliki rasa manis yang didapatkan dari tambahan aiskrim kacang hijau, pisang, serta vanilla custard Menggunakan bahan utama kacang hijau, brokoli, dan susu Tiap porsinya Magbini mengandung 4,4 gram karbohidrat, 13 gram protein, 1 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 13 miligram kalsium Kujaumi merupakan modifikasi dari minuman es jeli strawberry Kujaumi dibuat lebih bergizi dengan menggunakan bahan dasar kacang hijau dan kurma Dalam satu porsi kujaumi mengandung 27 gram karbohidrat, 6 gram protein, 0,4 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 140 miligram kalsium Milky Mang Bins Caviar Inspirasi dari bubur kacang hijau yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Bahan utama dari produk ini adalah kacang hijau, gula merah, dan susu Kandungan gizi persajiannya adalah sebesar 33 gram karbohidrat, 17 gram protein, 3 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 24 miligram kalsium Ice Cool merupakan singkatan dari ais kacang hijau watermelon Yang berinspirasi dari senedang mayang berbahan dasar dari kacang hijau dan semangka sebagai pemanis Mengandung nilai gizi seperti 89 gram karbohidrat, 8 gram protein, 1 gram lemak, 0,2 miligram zat besi, dan 17 miligram kalsium Green Bean Yogurt Pudding Green Bean Yogurt Pudding Berinspirasi dari produk minuman puding yogurt yang berasal dari negara Perancis Dengan penambahan kacang hijau sebagai bahan utama, serta menggunakan bahan kewarna alami biru dari bunga telap Dalam tiap sajian Green Bean Yogurt Pudding mengandung 35 gram karbohidrat, 23 gram protein, 28 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 30 miligram kalsium Use Jelly Dragon Food with Soybean Milk Terinspirasi dari Korean Strawberry Milk yang berasal dari negara Korea Merupakan minuman perpaduan antara strawberry dan susu Diinovasikan dengan bahan dasar susu kedelai dan buah naga sebagai sumber protein dan bahan lokal Nilai gizi persajian minuman ini mengandung 34 gram karbohidrat, 12 gram protein, 19 gram lemak, 4 miligram zat besi, dan 53 miligram kalsium Edamame Milk Pudding merupakan produk yang terinspirasi dari dasar puding susu coklat Produk ini berbahan dasar edamame atau kacang hidalai muda dan susu segar Dengan tekstur kenal dan memiliki rasa yang manis, serta penambahan biskuit di dalamnya Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 63 gram karbohidrat, 17 gram protein, 7 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 248 miligram kalsium Dayang gado diinovasikan dengan penggunaan apokat dan buah naga berbentuk boba Dayang gado menggunakan susu sapi, apokat, dan buah naga sebagai bahan dasarnya Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 131 gram karbohidrat, 15 gram protein, 22 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 250 miligram kalsium Dragon fruit and regal milk which is topic Merupakan minuman yang terinspirasi dari minuman kekinian yang menyajikan milk paste Minuman ini berbahan dasar dari susu, buah naga, dan cream cheese Minuman ini memiliki kandungan gizi persajian sebesar 61 gram karbohidrat, 7 gram protein, 9 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 164 miligram kalsium Smutis Labu Kuning dan Jeruk Baby Inspirasi dari animasi seris Pikachu Minuman ini berbahan dasar dari labu kuning dan jeruk baby Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 68 gram karbohidrat, 3 gram protein, 3 gram lemak, 0,4 miligram zat besi, dan 115 miligram kalsium Purple Sweet Potato Buko with Butterfly Tea Milk Terinspirasi dari diserti hasil Filipina, yaitu buku pandan Minuman ini dimodifikasi menggunakan bahan dasar susu bunga telang dengan isian jeli ubi ungu, daging kelapa muda, dan sagu mutiara Setiap porsinya mengandung 31 gram karbohidrat, 4 gram protein, 11 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 147 miligram kalsium Moktail Milky adalah sebuah minuman yang berbahan dasar susu skim, semangka, melon, dan buah naga Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 290 gram karbohidrat, 60 gram protein, 7 miligram zat besi, dan 100 miligram kalsium Laberso Puding Laberso Puding, merupakan puding berbentuk kelici kecil yang berbahan dasar susu kedelai atau soya bean dengan isian selai stroberi Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 12 gram karbohidrat, 3 gram protein, 8 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 14 miligram kalsium Nagasuke, inspirasi dari mohito lemonik Produk inovasi ini berbahan dasar dari susu kedelai dan buah naga Nagasuke memiliki isian agar-agar bening buah naga dan agar-agar coklat Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 31 gram karbohidrat, 42 gram protein, 16 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 259 miligram kalsium Blue soya corn milk adalah minuman yang terinspirasi dari boba milk tea Minuman ini merupakan perpaduan dari boba, sirup telang, dan susu jagung manis kacang kedelai Persajian minuman ini mengandung 5 gram lemak, 10 gram protein, 62 gram karbohidrat, 114 miligram kalsium, dan 4 miligram zat besi Corn milk bean pumpkin jelly Susu jagung dipercaya baik untuk menjaga sistem imun tubuh karena mengandung vitamin A yang cukup tinggi Untuk meningkatkan minat anak-anak pada susu jagung ini, ditambahkan jelly labu sebagai bahan isian minuman Dengan kandungan gizi persajian 43 gram karbohidrat, 7 gram protein, 6 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 136 miligram kalsium Panakota vanilla and corn merupakan modifikasi dari panakota Puding panakota adalah salah satu hidangan penutup paling sederhana dan terkenal dari Italia Bahan dasarnya untuk produk ini adalah jagung Dalam satu porsi nakorn mengandung 28 gram karbohidrat, 4 gram protein, 14 gram lemak, 0,25 gram zat besi, dan 90 miligram kalsium Tim Corn Egg with Strawberry Jam Tim Corn Egg with Strawberry Jam adalah jenis puding dan teknik steam berbahan dasar telur yang dipadukan dengan saripati jalur manis dengan topping selai stroberi Puding ini memiliki rasa manis dan sedikit masam dari selai stroberi Produk ini memiliki kandungan gizi persajian sebesar 253 gram karbohidrat, 27 gram protein, 17 gram lemak, 5 miligram zat besi, dan 86 miligram kalsium Fruit Tofu Puding Terinspirasi dari resep tofu puding dalam buku kreasi puding istimewa oleh Hadi dan Makrel Produk ini terbuat dari bahan pangan sumber protein tinggi berupa tahu sutra yang dipadukan dengan susu skin, keju, biskuit, dan buah Puding ini mengandung 23 gram karbohidrat, 5 gram protein, 4 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 139 miligram kalsium DSTP adalah produk yang terinspirasi dari smoothie yang diubah menjadi sebuah puding Produk ini berbahan dasar dari tahu sutra yang kemudian ditambahkan susu di dalamnya Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 7 gram karbohidrat, 1 gram protein, 1 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 22 miligram kalsium Strawberry Milk with Bobale Merupakan minuman yang terinspirasi dari boba dengan penambahan ikan lele Minuman ini berbahan dasar susu, strawberry, serta ikan lele Dengan kandungan gizi persajiannya sebesar 53 gram karbohidrat, 8 gram protein, 7 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 330 miligram kalsium Pudot teku selanar Pudot teku selanar Terinspirasi dari puding sedot yang pernah populer di Indonesia pada tahun 2019 Puding ini berbahan dasar tempe dan buah naga merah sebagai selai Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya sebesar 58 gram karbohidrat, 8 gram protein, 6 gram lemak, 1 miligram zat besi, dan 114 miligram kalsium Moringa Mouse Corn Pudding Terinspirasi dari layer puding Produk inovasi puding ini menggunakan daun kelor, jagung, serta susu skim Produk ini memiliki kandungan gizi persajiannya 17 gram karbohidrat, 1 gram lemak, 13 gram protein, 1 miligram zat besi, dan 32 miligram kalsium Taro cheese boba Minuman ini terinspirasi dari minuman cisti boba yang banyak di kalangan masyarakat Taro cheese boba merupakan paduan antara air tajin yang kemudian dicampurkan dengan sari stroberi dan juga tambahan boba yang terbuat dari kacang merah Taro cheese boba mengandung 92 gram karbohidrat, 17 gram protein, 24 gram lemak, 2 miligram zat besi, dan 502 miligram kalsium Demikian persembahan produk cipta karya boba dari mahasiswa program studi pendidikan Tata Boga Angkatan 2019 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!